Jadwal siaran langsung semifinal kejuaraan Voli AVC Men's Club 2023 di Bahrain, Jakarta bayangkara presisi selangkah lagi menulis sejarah. Pertandingan semifinal Jakarta bayangkara presisi versus pelisport, Qatar, dijadwalkan berlangsung mulai pukul 23 WIB di Asha Isha, Bin Rashid Hol, Bahrain, Sabtu, 20 Mei 2023. Sedangkan pada babak empat besar Voli AVC Men's Club 2023 lain, mempertemukan Suntory Sundirits versus Shahda Bias, pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kedua pertandingan tersebut diprediksi berlangsung panas nan sengit. Khususnya bagi Jakarta bayangkara presisi, yang berupaya mengharungkan Indonesia dari cabang olahraga bola voli di level Asia. Jakarta bayangkara presisi bisa menulis sejarah baru, melewati capaian tim Jakarta BNI Taplus, Kini Jakarta BNI 46, yang pada edisi AVC Men's Club 2006, sukses menapakan kakinya di babak semifinal. Saat itu Jakarta BNI Taplus sukses meraih medali perunggu, alias tempat ketiga setelah mengalahkan wakil Thailand, Army dengan skor 3-2. Asa Batifarhan Halim CS untuk melewati prestasi tersebut terbuka lebar. Terlebih tim asuhan Jeff Jiangjie ini mengukir performa yang terbilang impresif. Jakarta bayangkara presisi membukukan tiga kemenangan, dan dua kali kekalahan dari lima laga sejak fase grup. Andai tim yang dikapteni oleh Nisar Zulfikar ini mampu melewati pelisport di perebutan tiket final kali ini, maka prestasi Jakarta Taplus 17 tahun silam dipastikan ambiar. Untuk kali pertama wakil Indonesia bisa menembus kejuaraan voli AVC Men's Club sampai ke jenjang partai final. Berbicara soal rekam jejak, pelisport tak sementereng Suntori Sundirgs ataupun Syahdabias. Kedua tim tersebut mampu mengukir prestasi lewat raihan medali perak, dua kali, dan perunggu, satu kali. Meski demikian, ini bukan hal yang mudah bagi Daudi Okelo dan kolega. Beban berat berada di pundak Jakarta Bayangkara Presisi, untuk mengharumkan nama Indonesia. Daudi Okelo, pasca pertandingan melawan Suntori Sundirgs menyatakan banyak pembenahan yang harus dilakukan timnya. Terlebih di med terakhir babak delapan besar, Bayangkara Presisi dihajar Suntori Sundirgs tiga set langsung. Kami kalah dan kami harus mengakui mereka, Suntori Sundirgs, merupakan tim yang kuat, Buka Daudi, dalam video yang diunggah media sosial Bahrain Volleyball. Namun saya harapkan untuk pertandingan malam ini, semi-final, kami bisa memberikan yang terbaik, sambung penggawa tim Nas Uganda ini. Ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam permainan Jakarta Bayangkara Presisi. Terutama dalam hal passing, kami harus membenahi beberapa hal termasuk passing, servis yang banyak error dan sedikit dalam hal blok, terannya menambahkan. Untuk lawan yang kami hadapi di semi-final, tentu tidak bisa memilih. Saya rasa semua yang menembus semi-final merupakan tim yang terbaik, kata Pevoli yang pernah bermain bagi Galatasarai tersebut.